Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama saya di channel bayu airbrush oke lor gimana kabarnya setentunya dulu dulu selalu sehat dan selalu semangat ngomong-ngomong disini ada media Mio Mio ini sebenarnya full body cuma disini saya lagi penasaran dengan rival saya yang sudah kemarin review produk dari autoglue nah disitu saya penasaran dan saya ingin mencoba dari pada brand tersebut dan disini awal dari pengacetan disini sudah saya epoxy lalu saya lanjut untuk pengacetan warna hitam hitamnya saya pakai piu dan bisa dilihat sendiri tekstur piu itu seperti apa kalau ditembak dia mudahnya langsung tutup 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 jadi cukup satu kali langkah saja nanti saya stop cuma satu layar aja nih saya buat untuk tembakan saya bikin langsung basah hahaha gimana lor dulur-dulur masih percaya judul-judul konten yang ibaratnya ada tulisan pemula langsung jago pemula langsung jago omong kosong lor jangan percaya sama konten-konten seperti itu jadi gini ya mereka itu cuma naruh judul berharap videonya meledak karena biar supaya videonya meledak itu dibikin judul yang semenarik mungkin gitu lor nah tulur-dulur kalau bagi tulur-dulur yang masih memang benar-benar pemula dan belajar ya jangan mau juga digoblokin sama hal-hal seperti itu dilihat benar-benar ini konten kreator ini memang tukang chat atau cuman sekedar vlogger atau ya cuma iseng-iseng bikin video seperti itu supaya mengisi channelnya ya lor ya kalau memang pemula langsung jago lihat itu suntoloyo suntoloyo itu dikategorikan ibaratnya bukan pemula lagi tapi dia sering bahas trouble nah itu yang terjadi di lapangan seperti itu kita enggak bisa langsung bilang apa pemula langsung jago semua itu butuh proses butuh pengalaman trouble-trouble yang ada di lapangan itu kita bahas disini supaya ketika kita dapat masalah itu bisa nangani trouble tersebut oke kita kembali ke topik itu hanyalah intermesu dari saya oke lor untuk piu disini saya tadi sediamkan selama kurang lebih untuk yang warna hitam ya 30 menit langsung disini saya kasih syralik syraliknya warna emas dan untuk syralik yang saya pakai ini dari cat NC ya cat kaleng saya semprotkan ke dalam gelas lalu saya semprot di menggunakan spray gun spray gunnya ini disini yang sering saya bahas untuk spray gun magic thinner force yang yang tipe R ini memang dikhususkan untuk mengaplikasikan sebuah partikel itu ya lor ya eh ibaratnya metallic silver metallic syralik dan kawan-kawan oke untuk syraliknya ini saya aplikasikan cukup dua layer saja untuk yang saya pakai cairannya tadi sekitaran 50 mili ya disini mungkin masih sisa sedikit sisa sedikit kur dan untuk dulu dulu kalau ketika pengaplikasian aerosol seperti ini itu jangan kaget kalau tekstur pertamanya seperti ini ya Nah kayak semacam kayak apa yang bloro gitu tapi nanti kita tunggu dulu ketika dia sudah kering Nah untuk pengeringannya jangan ngikut-ngikut juga sama channel seberang 30 menit 30 menit 30 menit hasilnya bisa kinclong itu bohong banget biasakan kalau NC apalagi aerosol itu diamkan kurang lebih selama dua jam atau tiga jam atau lebih itu malah makin bagus karena tekstur NC itu enggak seperti piu dia itu semacam kayak karet jadi jangan langsung 30 menit naik bahan berikutnya Oke setelah disini syralik sudah kering disini saya aplikasikan untuk warna merah candy Nah untuk mengasihnya pengaplikasian merah candy ini saya ganti spreganya menggunakan Meiji Vener Force yang tipe T untuk pattern yang dihasilkan itu berbentuk ia lurus jadi cocok sekali untuk pengaplikasian base coat atau warna-warna yang menggunakan minim thinner seperti halnya candy seperti ini untuk pengaplikasian disini saya ambil di dua layar dua layar saja sudah cukup untuk candy nya dan bisa dilihat sendiri ya disitu langsung nutup untuk pengaplikasian candy ini jangan ragu lurus terus untuk pattern usahakan dilebari sedikit biar kita enggak kecolongan masih banyak sekali hal-hal yang dialami oleh pemula itu ketika ngechat candy itu belang-belang itu mungkin kalian ragu terus pengaplikasiannya enggak tepat ya aplikasi settingan spregan nggak tepat itu bisa juga mengakibatkan belang Oke mas bro sis bro sis bro mas bro jih hahaha boleh jadi tadi setelah kita nembakin candy nya itu saya langsung bergegas belanja 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 apa hahaha saya pilih guys saya belanja ini The Legend of Aang auto glue karena rival sedang mengompori saya menggunakan ini ya jadinya saya belanja guys hahaha itu tinernya ini candy merah saya belinya eceran karena jarang banget ya orang pakai candy yang paling banyak itu warna-warna solid metalik kalau candy jarang hanya orang-orang yang pengen aja oke disini kita nanti pakai ini kelirnya tengah malam kita tes besok pagi kita review hasilnya hahaha hahaha eh jangan lupa ngopi guys hmm pilak oke Halo Ria disini kita langsung saja masuk di bagian mixing ratio untuk mixing ratio daripada clear auto glue 4010 ini dia standarisasinya itu 412 atau sampai 413 ya sampai di 60% lah untuk tinernya tapi disini saya coba karena memang disini saya benar-benar mau coba eh saya pakai di 41 20% dulu nanti kita akan lihat seperti apa droplet yang dihasilkan oleh clear nya ini sendiri kalau memang ternyata nanti kurang tepat nanti kita akan berubah mixing ratio nya dan disini eh jujur saja kalau untuk 4010 ini di toko yang di daerah saya itu cuma kemarin saya nemuin cuma satu toko yang jual ini ya dan ternyata dia ada loh dan untuk harga sendiri dia tergolong masih murah lah ya masih murah kalau di Kalimantan sini tuh tergolong masih murah lah kalau harga 200 up sedikit lah saya disini mulai penasaran eh penasaran yang saya maksud itu penasaran sama brandnya ini ya untuk bilangnya kalangan yang bengkel-bengkel udah lama itu nggak asing lagi kalau untuk soal auto glue ini pasti dia pakai auto udah pernah pakai auto glue dan disini kita aplikasikannya di jamnya itu jam 12 lewat 13 suhu ruangan di 28 terus kelembapan tadi 83 dan disini masih normal ya menurut saya sih masih normal karena disini nggak ada hujan masih kondisi cuacanya cerah walaupun malam tapi cuaca cerah Oke lor untuk kelembapan suhu sudah Pak sudah saya pernah bahas nanti tulur tulur koleksi aja sendiri untuk eh koreksi aja sendiri untuk videonya ya di video-video saya yang sebelumnya oke lor disini untuk angin karena viskositasnya ini walaupun saya tadi pakai 20% itu masih tergolong kental disini angin saya gedein ya terus terang saya pakai di dua bar pas dua bar ternyata setelah saya rasain disini dulu dulu bisa lihat sendiri untuk droplet yang dihasilkan ini saya pakai meji thinner force yang tipe T untuk nozzle 14 ternyata disitu masih saya rasa masih tergolong berat ya masih terlalu berat untuk alat saya nanti ini kita coba tembak layar pertama kalau memang nanti hasilnya kurang mantep nanti kita rubah untuk missing ratio nya karena disini jujur saja kan kita baru pertama kali untuk kita mau tahu karakternya seperti apa jadi ya kita mainnya di thinner sedikit dulu kalau memang nanti nggak mampu untuk alatnya kita bicara alat ya bukan bicara operator karena kalau juga menentukan hasil kerja operator oke lor untuk yang dihasilkan oleh alat saya ini sebenarnya ya mampu sih mampu cuma saya rasa terlalu berat untuk menghasilkan droplet yang lebih halus lagi karena meiji itu terbilang ibaratnya Jepangan ya Jepangan itu tergolong semprotannya itu halus jadi kalau kita pakai viskositas yang lumayan tinggi seperti ini kayaknya kurang tepat jadi disini kita ubah mixing ratio nya kita tambah di 10% ya jadi total keseluruhan yang pertama tadi kita pakai 41 20% disini saya tambah 10% jadi 41 30% atau 41 1,5 ya jadi untuk thinnernya saya tambahin untuk layar kedua ini dan bisa dilihat sendiri ya saya zoom sedikit nah untuk gerakan saya bisa jadi lebih cepat daripada yang pertama tadi yang pertama saya mau cepat kayak gini cuma droplet atau overspray yang dihasilkan itu masih terlalu kering jadi takutnya itu malah kayak ketinggal gitu ya kita tarik cepet itu ketinggal gitu nah jadi eh hasil yang dihasil semprotan yang dihasilkan kanan itu tergolong kayak macam kering masih kering jadi disini saya coba ubah mixing ratio nya menjadi 1 4 2 30% dan untuk hasil dan kenyamanan yang saya rasakan itu lebih nyaman di 30% daripada 20% tadi dan ternyata setelah saya rubah mixing ratio nya saya nyamannya di 30% untuk alat saya ya Luria bukan untuk alat gelur-gelur kalau alat gelur-gelur mungkin beda cerita dan disini untuk autoblue saya acungi jempol karena di tengah terjangan atau gempuran badai dari produk-produk yang baru bermunculan dia masih relevan untuk kita nyatakan dia ini legend iya legend bener-bener legend saya mengaplikasikan ini sebanyak tiga lapis tiga layar dan kita lihat hasilnya seperti apa apakah ada trouble atau tidak nanti ini kita akan sedikit berdekat untuk hasil hasilnya seperti ini bisa dilihat sendiri kalau memang dia mewek nanti akan kelihatan mewek tapi disini kan masih basah ya kita nggak bisa menilai hasil semprotan yang masih basah seperti ini jadi nanti ini kita akan tinggal dulu kurang lebih beberapa jam atau menit dan kita nanti akan lihat hasilnya seperti apa terus untuk hasil yang benar-benar sudah ibaratnya kita sentuh itu nggak lengket atau bisa dibilang kering itu ya besok pagi kalau sekarang nggak mungkin lor ini kan bukan sulap bukan sihir ya oke lor ini adalah penampakan after clear after spray ini masih basah dan mengingat waktu disini sudah malam banget oke dan untuk hasilnya seperti ini sementara seperti ini loh nanti bisa pagi kita reviewnya ya oke jadi setelah kita rubah tadi untuk mixing rasionya saya rasa ini layak dibilang legend hahaha oke untuk rival saya coliar brush untuk loyo terima kasih sudah ngomporin saya sehingga saya beli produk dari auto glow dan besok pagi kita review ya lor kalau sekarang untuk apa kita reviewnya masih basah kita bukan orang yang cuma mau pakai terus ini clear enak banget ini enggak kita cari ketika kita mendapatkan masalah kita cari solusinya besok pagi kita cek apakah ada trouble atau enggak penentuannya besok pagi ini masih basah oke see you besok pagi kita ketemu saya ini malam ini mau bubuk dulu berhubung pilat juga ya tadi minum obat dan ini hawanya ngantuk banget oke lor see you nah oke lor ini kita review sesuai janji semalam kita ini di jam hampir jam 1 siang saya kesiangan bangunnya dan ini halah hasilnya ya sudah ibaratnya kalau untuk ngomongin kering saya sentuh sudah kering ya lor tapi kalau untuk ideal pengeringan suhu ruangan itu kurang lebih 2 sampai 3 hari disini saya enggak pakai open jadi terus terang kalau untuk pengeringan mungkin lebih lambat ya dan disini untuk urusan trouble popping walaupun bisa dibilang pengaplikasiannya itu tiga layar atau digolongkan tebel tapi disini enggak ada popping kalau untuk kotoran di atas media itu pasti ada ya lor karena kita tahu sendiri hal-hal seperti itu itu enggak bisa kita pungkiri karena masih ibaratnya kita bilang tempatnya ala kadarnya lor dan ini setelah saya taruh di luar ruangan itu kelihatan ya kalau untuk di bagian-bagian atas itu nah itu tuh kotoran tuh bukan popping ya kalau untuk urusan mewek bagian pinggir enggak ada lor kalau untuk hasil film filmnya lumayan kalau 41 saya saya bilang sih lumayan tebel ini bisa menghasilkan beli film yang seperti ini untuk mirror efeknya juga kelihatan banget disitu ya lor ya dan ini saya coba kasih flash cahaya dari kamera seperti ini untuk partikel yang dihasilkan seperti itu ya lor ya oke lor kalau dulu dulu pengen pengen kita bahas untuk ngilangin debu-debu seperti itu komen aja karena disini kan kita nge reviewnya nge-review bahan gimana caranya kita kalau nemuin trouble itu bisa kita tari tahu solusinya bukan kita cuma sekedar nge-review semacam nge-review HP itu ya kalau ada misalnya HP ini kurangnya ini itu kameranya ini lebih tajem kalau yang ini enggak tajem kalau itu memorinya besar kalau ini enggak besar nah bukan seperti itu ya lor ya jadi disini kita mencoba kita coba bahan ini seperti apa karakternya seperti apa enaknya diaplikasikan ketika kita dapat trouble kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan gitu loh bukan semacam wah ini clearnya enak enggak njeruk itu apa itu ngaco nggak ada pemula itu langsung bisa langsung jago nggak ada jago itu cuma ayam bukan pemula oke lor seperti itu aja dari saya saya mohon maaf banget kalau memang kata-kata saya bikin sakit hati saya mohon maaf dan disini sekup sekian nanti kita akan teruskan di media yang lain selain ini karena ini disini terus serang saya utamakan karena saya penasaran sama produk auto glow jadi saya utamakan di bagian ini nanti kita lanjut ke bagian yang lain oke saya pamit undur diri wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih